Hai, aku adik kelasnya Mbak Yasmin. 4 tahun yang lalu adalah masa SMA terakhirku. Dulu, Pak Satom selalu mengusir anak-anak kalau udah jam 5 sore, biar ya bulangan jangan sore-sore. Kalau bisa, jam 5 kalian udah harus kuadar di SMA 9. Terus, ada satu mitos di SMA aku yang bikin aku kepikiran sampai sekarang. Yaitu, kalau kalian itu nggak boleh berisik, berantem terus teriak-teriak sore-sore yang menjelang maghrib. Apalagi pas sekolah udah sepi. Wah, kalau kalian ngelakuin itu, pohon deh, apapun, siapapun, bagaimanapun, kalau kamu merasakan ada yang menepuk bondakmu, jangan sekali-kali untuk mencoba menoleh. Halo guys, gimana melawan susi terakhirnya? Alhamdulillah, bisa bapaknya. Ini apa sih, Yasmin? Pasti video-video lagi. Tahu tuh Yasmin fanatik dengan kameranya. Nggak suka deh aku kalau direkap tiba-tiba. Udah-udah. Tadi ulangannya gapang banget deh, sampai musing aku. Gampang, sayang gampangnya aku sayang kuih yang diladuk. Yaudah, yuk cari tempat yang enak buat nongkroh aja. Yaudah, yuk. Yaudah, yuk. Aku ikutan. Halo, mbak Yasmin. Mbak Yasmin kok belum pulang, mbak? Iya, nih masih ada urusan. Oh, gitu ya, mbak. Yaudah, takut lelan ya, mbak. Jangan bilang malam-malam, mbak. Serem banget. Yaudah, sana cepetan, mbak. Oke, mbak. Dada, ya, mbak. Dada, ya. Sebel ya, disini yang ini sepulih-sepulih. Iya, iyalah orang bayapohon. Eh, syuting lagi. Mau gimana, emang? Dikantin aja, yuk. Tapi nanti di kantin mau ngapain. Ih, apaan sih? Gimana sih, Lid? Tuh kan mati jadinya. Gak bisa nyala. Ih, apa sih? Kamunya aja yang lemah kayak gitu aja jatoh. Gak usah ngeles, bisa gak ya, Lid? Yang jatuhin kameranya tuh kamu. Udah, udah. Yuk kita pindah ke tempat lain. Shootingnya pake hape aja. Ah, udahlah. Aku mau pergi dari sampingnya. Uh, gak tahu jawab. Ih, kenapa sih padahal ini asli? Sampai banget. Ih, cuh banget sih Arief udah pulang luar. Tau tolong. Udah, udah. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton